Hai 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 hai, kembali lagi ke podcast Dimensi, diskusi menggali informasi bersama Hima Aksi, mengenai tema tipikal-tipikal mahasiswa di part 2. Ada games yang udah aku siapkan kepada ibu, nah gamesnya itu tuh bertemakan True or False, jadi nanti aku tuh mau membacakan pernyataan, dimana pernyataan itu apabila menurut ibu itu benar, ibu boleh nunjukin yang ini yang True, dan kalau salah ibu bisa nunjukin yang ini, False, oke ini aku kasih ke ibu, berarti ibu udah paham nih mekanismenya, cukup, oke kalau gitu aku bacakan pernyataannya ibu, ke pernyataan yang pertama, True or False, dosen lebih suka mahasiswa yang kritis, Kenapa itu bu, True? Kenapa saya lebih suka mahasiswa yang kritis, karena disitu membuka mindset, yang tadi saya sampaikan, mahasiswa itu tidak hanya sebagai pendengar, kalau pendengar namanya itu kalian dengerin radio dong, nah jadi ketika kritis itu membuka wawasan, oh ternyata contoh nih dari Mbak Zahro, oh mereka tentang kewirausahaan itu mengenalnya lebih dekat, makanya saya lebih suka kalau mahasiswa yang kritis. Ya apalagi kalau misalkan di kelas itu pada diam gitu kan jadi boring ya ibu kelasnya, apalagi kalau dosennya doang yang ngomong, apalagi kalau misalkan ada tanggapan atau masukan-masukan gitu, dari mahasiswanya pasti kelas lebih terasa hidup ya gak sih ibu. Oke, terkait yang selanjutnya, True or False, tipikal mahasiswa kuliah pulang cenderung lebih rajin mengerjakan tugasnya daripada mahasiswa yang lainnya atau mungkin yang berorganisasi? False ya, kenapa itu bu, False? Jadi kalau mahasiswa yang pulang pergi terus langsung dia pekerjaannya langsung selesai tugas, saya itu kurang setuju ya kenapa yang tadi kita sebagai seorang mahasiswa tidak hanya memiliki kewajiban untuk mengerjakan tugas, tapi selain mengerjakan tugas kita harus mampu berkomunikasi. Salah satunya dengan adanya himpunan mahasiswa ini, kalian sudah tergabung nih antara beberapa mahasiswa dari latar belakang semester yang berbeda. Misal, mbaknya ini semester 4, ada kakak kelasnya, sudah kakak tingkatnya, yang sebelumnya sudah bergabung nih iman. Punya strategi-strategi bagaimana nih untuk menghadapi, misalnya nih, menghadapi pelanjara yang akan datang. Supaya nilainya enggak C gimana caranya, supaya tetap IPK-nya di atas 3,5, kan itu melalui diskusi, cantik, ataupun pulang kuliah, kita sambil ngobrol dan segala macamnya. Tapi kalau kita pulang kampus, sudah tidak ada komunikasi. Sepertinya dunia terlalu sempit. Oke, next nih Bu. Ini sedikit menarik sih, IPK yang rendah akibat dari skill yang rendah, true or false? IPK yang rendah akibat dari skill yang rendah, false ya. IPK rendah itu bukan sebagai salah satu akibat skill yang rendah, bukan. Nah, IPK itu tergantung dari apa. Saya kalau bertanya, ibu lebih suka anak yang rajin atau anak yang pintar? Saya akan lebih suka anak yang rajin. Kalau anak yang rajin, itu akan mudah diarahkan. IPK-nya bisa nyusul. Karena ketika untuk mendapatkan nilai A, B, ataupun C, D, itu kan ada komponen nilai dari kehadiran. Ada tugas, ada UTS dan UAS. Nah, makanya tadi ketika IPK-nya rendah, belum tentu karena dia enggak punya skill. Mungkin karena tidak mengerjakan tugas, nilainya jadi E. Mungkin karena tugasnya asal-asalan, nilainya jadi B. Makanya saya kurang setuju jika dikatakan kalau IPK rendah itu karena skill, rendah. Bukan. Tapi karena berbagai macam indikasi yang menyebabkan IPK itu menjadi rendah. Berarti benar ya, Bu. Kunci utama dari seorang mahasiswa itu adalah rajin dan adanya motivasi untuk giat belajar. Karena pintar itu bisa ketutup kalau dia malas ya, Bu. Kayak ibarat pisau, kalau dia enggak diasah, lama-lama tumpul. Oke deh. Next, Bu. True or false? Menjadi ketua kelas tentu akan menambah nilai plus pada setiap mata kuliahnya. Oke, kalau saya true. Kenapa saya sampaikan ini? Ketua kelas itu bisa menambah nilai, tapi bisa juga menurunkan nilai. Kenapa? Karena ketua kelas itu sebagai pionnya untuk memberikan informasi kepada teman-teman sekelas. Kalau pionnya ini, pionnya di depan yang tidak bisa memberikan informasi kepada teman-teman, berarti kan komunikasi antara dosen sama mahasiswa itu tidak terjadi dengan baik. Makanya saya bilang tadi, di kelas yang saya ampuh, mahasiswa yang khususnya ketua kelas, yang bisa berkomunikasi, yang bisa menyampaikan amanah, bisa memberikan poin tertentu. Apalagi kalau misalkan beban menjadi ketua kelas itu enggak hanya sekedar nanti cuma sebar-sebar info gitu. Enggak juga ya, Bu. Tapi dibaliknya itu, dia itu membebani dari seluruh anggota-anggota kelasnya itu ya, Bu. Jadi dia tidak hanya menampung nilai dia sendiri, tetapi juga nilai-nilai temannya gitu. Oke, lanjut lagi, Bu. Mahasiswa rajin pasti yang duduknya di depan. True or false? Mahasiswa rajin pasti duduknya di depan. Saya setuju. Kenapa mahasiswa rajin itu selalu di depan? Iya. Karena itu terjadi sama saya waktu saya kuliah dulu. Saya kalau datang ke kampus, pengennya duduk di depan. Kenapa? Biar dosen bisa ingat saya. Jadi kalau mau ngasihnya leceh, Wah, Bu Afrida kan rajinnya di depan. Minimal, udah labenya nyerempet sedikit. Jadi saya berpikir itu, yang duduk di depan, kan kita bilang tuh, duduk di depan dong, formasi depan masih kosong nih, ngapain duduk di belakang? Makanya saya bilang tadi, rajin di depan, supaya dia lebih fokus untuk memperhatikan apa yang kita sampaikan. Berarti duduk di depan juga lebih biar, lebih ternotis ya, Bu Samadrisen itu. Iya, baik. Lebih dinotis, lebih diingat juga. Oke, lanjut lagi. Mahasiswa aktif organisasi pasti lulusnya lama? True or false? False. Saya nggak setuju dengan pendapat itu. Mahasiswa yang aktif buat organisasi, dia terlambat lulus. Enggak. Harusnya itu mahasiswa aktif buat organisasi, dia bisa memberikan contoh. Kan sudah ikut hima nih, contoh teman-teman ya. Terus sudah punya, ikut hima. Berarti kenal Bu, sama Bu Afrida kenal, sama Bu Putri kenal, sama Bu Elfri kenal. Jadi minimal kalian satu langkah lebih dibandingkan teman-temannya. Masuk nih, ke ruang Bu Elfri, meminta tanda tangan ini, meminta tanda tangan itu. Kalian sudah tidak tahu sungkan, kenapa? Sebelumnya sudah pernah berkomunikasi secara intens. Mengurangi rasa malu-malu ya Bu, yang dibanding mahasiswa yang belum pernah secara langsung bertemu dengan dosen. Apalagi kalau mendingan kita menjadi berorganisasi, pastinya banyak banget kenalan-kenalan di mana bisa membantu kita biar bisa lulus lebih tepat waktu. Dan penyalaan selanjutnya, true or false, mahasiswa kebanyakan diem aja sebenarnya itu bisa? Mahasiswa yang hanya diem saja itu bisa. Itu saya bilangnya true ya. Kenapa seperti itu? Itu tadi nih, keterkaitan antara dosen sama mahasiswa. Ketika Mbak Zahra itu hanya stay, diem aja, mungkin karena dia malu atau takut ketika mengumumkakan pendapat. Nah, di situ tugas kita nih, sebagai dosen, tugas kita sebagai tenaga pendidik untuk menggali kemampuan yang dimiliki oleh seorang mahasiswa. Dipancing dulu ya Bu, kali aja kan dia sebenarnya mau tapi masih malu-malu. Oke, Bu, tadi kita barusan udah seru-seruan bareng nih, Bu, mengenai tentang games true or false. Mungkin kita bisa langsung nih, back to the topic mengenai tipikal-tipikal mahasiswa yang tadi. Nah, Ibu kan tadi udah menjelaskan kalau Ibu itu mengajar kurang lebih sudah 5 tahun. Ibu juga mengajar dari reguler A, B, dan C. Aku mau nanya ini, Ibu, selama Ibu mengajar, tipe mahasiswa apa sih yang paling sering Ibu temui? Tipe mahasiswa yang sering saya temuin itu, dia sebenarnya pintar, cuma kurang diberikan informasi. Nah, jadi itu padahal tau nih, langkah-langkahnya itu apa? Pengen banget itu mendapatkan, contohnya karena saya di fokusnya di Firausan, pengen banget mendapatkan bantuan permodalan usaha dari pemerintah. Namun, karena miskomunikasi, jadinya itu menjadi penghalang nih. Oh, ternyata ada ya Ibu lombanya, ternyata ada ya Ibu permodalan usaha ini nih. Jadi, tipikal mahasiswa yang ditemuin itu kurang mendapatkan informasi, ataupun kurang yakin atau kurang rajin deh. Sehingga itu menjadi salah satu kendala. Nah, tugas kita sebagai pendidik, mengingatkan, kalau di Universitas Pamulang itu khususnya S1 Akutansi, memiliki banyak banget peluang untuk meng-accourage keterampilan-keterampilan yang kalian miliki, dan supaya apa? Bisa memberikan kesempatan, memberikan peluang, memanfaatkan peluang tersebut, menjadi sebuah, apa ya, dibilang berlian atau emasnya kalian. Karena masa-masa ketika pendidikan di mahasiswa ini adalah, ketika adalah masa-masa yang paling berharga. Kenapa saya bilang seperti itu? Di sini kita mampu memilih apa yang kita mau, sesudah dengan passion kita, dengan mengunfaatkan semua peluang yang ada. Oke, baik. Sebenarnya terkait informasi, banyak banget media-media yang sudah disebarkan ya Ibu, mulai dari Telegram. Telegram ada ya Ibu grupnya? Ada, ada. Terus juga dari Instagram Mima, Instagram Prodi juga ada. Pokoknya banyak banget media-media sosial yang bisa teman-teman semua nih ikuti gitu, supaya tidak ketinggalan informasi. Apalagi kadang Prodi itu sering ada penyuluhan-penyuluhan gitu, kayak program ngopi. Itu banyak banget, di situ tuh ngebahas banyak banget seperti, ada juga ya Ibu ya sebagai yang kewirausan itu. Ada juga terkait Mima juga, terus ada terkait yang ini tuh, yang lagi tenar tuh kayak, apa tuh, pengab... MBKM, pengabian para masyarakat. Yang sama pemerintah itu lah, Bu. Iya, kampus merdeka. Kampus merdeka juga itu. Kampus merdeka. Makanya daripada itu, teman-teman semua nih jangan sungkan buat mencari dan menggali informasi yang ada melalui media-media sosial yang tadi, begitu. Next Ibu. Apakah Ibu pernah menemui mahasiswa yang apatis gitu kan? Kan yang kritis udah, kalau yang apatis gimana, Bu? Karakter mahasiswa Unpama itu banyak ya. Sehingga yang menemukan apatis itu ada. Cuma saya tidak mencap, oh ini mahasiswa apatis enggak. Selalu berpikir khusnuzon, berbaik sangka kalau semua mahasiswa itu sesuai dengan misinya Unpama, kita harus merubah mereka, membentuk pribadian mereka itu menjadi kepribadian yang lebih baik lagi. Saya tidak mau mencap, oh ini apatis ini enggak. Karena kalau kita sudah memberikan stimulus seperti itu, kasihan mahasiswanya. Baik. Tapi Ibu, aku mau nanya nih, Bu. Kan tadi kita udah memasak mengenai yang sering Ibu temui. Kalau yang jarang Ibu ditemui, tapi terkesan buat Ibu. Itu apa sih, Bu? Kayak penasaran gitu? Dia jarang ditemui, tapi itu berkesan. Apa ya? Seperti ketika saya membimbing semester lalu ya, membimbing skripsi tapi udah semester 14 gitu. Jadi saya komunikasikan kenapa bisa sampai semester 14, ternyata memang karena ada kendala-kendala yang dihadapi baik berlengkuan keluarga atau berlengkuan pekerjaan, sehingga harus menunda. Dan itu memang jarang ya, saya berharap tidak ada mahasiswa seperti itu, cukuplah yang sudah saja. Next, terkhusus buat anak-anak 5, semuanya saya berharap lulus tepat pada waktunya. Karena kali ini adalah contoh buat teman-teman yang lain. Nah dari situ saya berpikir kalau memang mahasiswa itu harus diberi informasi, diberikan motivasi, diberikan mindset. Kalaulah, unpam itu adalah tempat yang nyaman, tapi tidak harus berlama-lama gitu loh. Harus lulus tepat pada waktunya, karena sesudah itu masih ada lagi jenjang kehidupan yang akan kalian lakukan. Baik, kalau begitu Bu, supaya kita bisa sukses dalam studinya, kira-kira kriteria seperti apa sih Bu? Atau karakteristik seperti apa yang harus kita dalami gitu Bu, supaya bisa sukses dalam studi itu? Baik, jadi sukses studi. Luruskan lagi niatnya nih, kita itu mau studi buat apa gitu loh. Pasti ada latar belakang nih, kita studi S1 akutansi itu kenapa? Bu, saya mau jadi akunting Bu, saya nanti mau punya usaha Bu, saya pengen jadi direktur. Nah, kita balik lagi nih ke latar belakang. Setelah kita balik lagi ke latar belakang, antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain, pastinya memiliki latar belakang, memilih progresi diri yang berbeda. Pasti ada latar belakang. Nah, dari tipikal mahasiswa itu adalah satu clue-nya yang saya berikan, terus melakukan motivasi diri. Karena dengan motivasi yang tinggi, itu menjadi salah satu penghambat resiko itu bisa dieliminasi. Bu, resikonya nanti begini-begini Bu. Tapi kalau kita motivasi kita tinggi, resiko tadi, hambatan itu yang terjadi di depan mata, itu kita bisa menjadikan sebuah peluang. Bukan menjadi sebuah hambatan, tapi menjadi sebuah peluang. Berarti kriteria karakteristik yang itu adalah mampu melihat suatu peluang. Terus juga kita harus semangat, dan kalau kita lagi malas, ingat motivasi di awal ketika kita daftar. Pastinya kita kuliah itu untuk mendapatkan seperti pekerjaan yang layak, gitu kan ya Ibu ya. Nah, terkait tentang itu, menurut Ibu apakah mahasiswa itu perlu untuk mengikuti suatu kegiatan organisasi tadi untuk supaya memperlancar kegiatan perkulihan itu? Menurut pendapat saya, terkait dengan organisasi kemahasiswaan itu tidak semua harus wajib. Karena tadi, mahasiswa UMPAM itu kan ada regular A, regular B, regular C. Untuk yang mahasiswa regular A, yang waktu luangnya sangat banyak, mengikuti organisasi itu adalah yang terbaik. Kenapa? Nah, di sini adalah sebagai ladangnya kita untuk mampu berkomunikasi, untuk mampu bersosialisasi, untuk mampu melihat itu ternyata peluang yang diuntam itu lebih banyak. Sehingga dengan kita ikut berkomunikasi, berorganisasi, memiliki teman yang banyak, relasi kita akan semakin banyak. Oke, Bu. Banyak ya dari mahasiswa-mahasiswa yang kayak menghindar gitu, kayak akun sekolahnya di sekolah-sekolah biasa, atau mungkin aku emang udah dari sananya ibarat kata ya, mungkin kurang mudah dalam mencernai pelajaran gitu. Emang udah dari sana aku begitu, mau belajar kelas, mau gini, mau gitu, ya tetap aja aku begini, gak bakal bisa. Nah, itu dari pendapat ibu itu kira-kira gimana, Bu? Nah, ini saya suka pertanyaan ini. Kenapa? Bagi saya, menstimulus diri sendiri, kalau kita itu, Bu, ini kan pajanan sulit, Bu. Saya sudah mencoba berkali-kali, tapi gak bisa. Itu tidak boleh kita lakukan. Atau, kenapa seperti itu? Kita menstimulus diri kita, mengecap diri kita seperti itu, akan memberikan effort kepada pemikiran kita, langkah kita. Untuk menulis pun kita akan agak sedikit sulit. Kenapa? Kita mengatakan kalau diri kita itu gak bisa. Jadi yakin, aku itu bisa. Bisa dan bisa. Kenapa orang lain bisa, kenapa aku gak bisa. Dan yakinkan ke diri, bahwa apa yang kita lakukan ini adalah untuk apa? Yang pertama nih, berbakti kepada orang tua. Yang kedua, untuk mencari hal-hal yang lebih baik. Sehingga, sesulit apapun, kalau kita udah mengstimulus, memberikan kepada kita itu, keyakinan ke diri, kita itu bisa. Insya Allah bisa. Tapi kalau kita sudah ngomong, gak bisa. Saya mah dari orang biasa. Emang ada orang luar biasa? Semua itu berasal dari orang biasa. Teman-teman bisa ngeliat deh, orang-orang yang sukses, itu berasal dari orang yang biasa. Tapi karena ada motivasi yang tinggi, dia menjadi orang yang luar biasa. Justru malah dari kita tahu, ada orang yang biasa bisa jadi sukses, itu bisa dijadikan model juga ya. Model kita, oh, wah dia bisa nih, kenapa aku enggak. Jangan dijadikan, ah aku mah emang udah terakhir seperti ini, mau bagaimanapun, mau aku berusaha seperti ini. Pastinya gak bakal bisa. Itu salah ya, Bu. Itu adalah mindset yang salah. Jadi teman-teman semua yang punya mindset seperti itu, dihendikan jangan pernah berpikir begitu, karena itulah justru itu yang membuat kalian makin gak bisa. Bener kan ya, Bu? Oke. Kalau terkait tentang kesuksesannya, Bu. Kira-kira kadang kan orang merasa, aduh aku tuh susah deh, Bu, kalau buat nangkep pelajaran gitu. Kira-kira kalau dari Ibu sendiri, kiat-kiat belajar apa sih, Bu, yang bagus buat mahasiswa biar bisa menangkap materi yang ada di kelas gitu? Kita itu kan belajar beda-beda ya, ada yang audio-visual, ada yang visual, ada yang audio. Intinya itu rajin. Jadi Allah itu tidak menciptakan kita tuh dalam tanda kutip ini, enggak mampu. Cuma kita sendiri yang tidak mampukan diri kita. Misal, udah tahu besok mau ada UTS, ya di-prepare lah sebelumnya. Sudah tahu besok mau ada UAS, seminggu sebelumnya kita udah persiapkan. Dan yang tadi kembali kepada fokusnya tadi, tidak ada mahasiswa itu yang enggak bisa. Nah, dengan rajin kita mengulang-ulang-ulang, insya Allah pasti ingat. Nah, tadi ketika dosen yang menjelaskan kita caranya supaya ada keseimbangan antara pikiran, tangan kita itu, kita tulis, kita catat. Karena memang kita itu kan dari tangkanya beda-beda ya. Kita catat, terus sampai di rumah kita baca kembali, kita rajin mengulang-ulang. Nah, dibandingkan besoknya UTS, baru pas pagi di kelasnya baru buka buku. Berarti banyak ya Bu, kalau misalkan kalian merasa cepat lupa, bisa dengan cara mencatat. Kalau misalkan kalian merasa, aku enggak paham nih bisa dengan mengulang-ulang. Mama-mama tetap mengulang-ulang. Banyak banget mahasiswa yang males itu Bu. Males buat ngulang-ulang kayak, hari ini belajar dah lah, udah selesai ini, lupakan gitu kan ya Bu. Nah, terkait rasa malas itu, gimana sih Bu cara kita buat ngulangnya rasa malas itu? Rasa malas itu adalah kayaknya ujian terberat ya? Betul, padahal adalah nanti aja besok, oh deadline-nya seminggu, udah nanti aja deh, belum memepet. Biasanya baru ada ide lah Bu, kalau lagi memepet gitu kadang-kadang. The power of kepepet ya? Deadline-nya besok, malam ini baru mikir, udah kayak lo jonggrang. Hasilnya pasti enggak maksimal. Kalau saya berpikir, nikmati proses itu. Ketika teman-teman menjadi seorang mahasiswa, emang tugasnya belajar? Kita nikmati itu. Next, ketika kalian sudah lulus, udah menyambung S2 maupun S3, ataupun bekerjaan di tempat lain, itu akan menjadi, oh dulu aku tuh pernah loh, begini-begini, besok aku mau ujian, tapi seminggu sebelumnya aku udah prepare, besok mengumpulin makalah, aku udah nyiapin dan segala macemnya. Itu akan kita nikmati nanti di dunia kerja. Kita kan enggak mungkin, besok mau ngirim laporan keuangan. Malam ini baru kita mau bikin laporan keuangan. Nolnya hilang satu, mau cari dari mana? Raca saldonya enggak balance, racanya enggak balance. Terus laporan laba ruginya, kok ilang nolnya satu ini? Kan enggak mungkin kita mengerjakan kayak lo jonggrang ya. Bikin gudung dalam satu malam kan. Nah itu kan tidak bisa kita implikasikan dalam kita itu belajar. Karena apa? Proses itu nikmat loh. Seperti sekarang ini, karena dulu kalian sudah melewati masa SMP, sudah melewati masa SD, yang kalian harus belajar. Baca, B-nya yang mana ya, A-nya itu yang mana ya, itu semuanya berproses. Enggak bisa kan, kalian langsung duduk di anak himas, kalian udah semester 4, enggak seperti itu kan. Karena nikmatnya itu dari sebuah proses. Benar, siapa lagi kita itu sekolah, kuliah ini udah melewati 12 tahun sekolah. Jadi yang namanya belajar itu bukan, udah ibarat kata makanan sehari-hari ya Bu. Dan memang tujuan dari mahasiswa itu untuk belajar gitu. Oke Bu, terkait itu kesan dan pesan apa sih Bu? Kesan dan pesan untuk berbagai macam mahasiswa Universitas Pemulang selama Ibu mengajar. Oke, kesan dan pesan saya buat teman-teman mahasiswa, banyak banget yang mendoakan teman-teman itu sukses. Banyak banget harapan dan impian yang digantungkan oleh kedua orang tua kalian ketika melihat anaknya menggunakan togali sudah. Jadi, so buat teman-teman yang masih males, besok aja, nanti aja, ingat doa orang tua di setiap sujud malam. Gitu, baik Ibu. Berarti sebelum kita melakukan apapun itu jangan lupa kita berdoa. Dan ada juga kita itu sukses itu gak cuma untuk diri sendiri. Pastinya banyak banget harapan-harapan dari mulai dosen atau mungkin orang tua ya Ibu. Apalagi teman-teman semua yang sekiranya itu masih kuliah, hasil dari yang bayar itu maksudnya orang tua gitu Bu. Pastinya orang tua itu menyalakan kita, misalkan di Universitas Pemulang ya Bu. Mungkin karena dia ada harapan Ibu mau atau misalkan orang tua itu mau kita itu bisa sukses. Jangan sampai, gimana ya, nasibnya itu sama seperti orang tua. Pasti maunya lebih sukses. Untuk itu teman-teman semua yang merasa kalau lagi malas atau mau melakukan hal-hal yang seperti kira-kira gak perlu itu hilangkan. Karena adanya harapan-harapan loh dari Ibu tadi kan seperti dosen, terus orang tua, supaya kalian itu bisa sukses gitu ya Bu. Oke. Terkait hal itu, mengenai, mungkin ini pertanyaan lainnya yang dinanti nih para mahasiswa. Seperti tips and trick apa sih Bu? Supaya karakteristik kita itu bisa disukai oleh para dosen. Oke. Pertama, tips and trick. Harus memiliki komunikasi yang baik. Yang kedua, bertutup rata lah yang sopan. Kita tuh sebagai dosen gak perlu banget tuh anak pinter banget, enggak. Kita bisa mengarahkan anak yang biasa, tapi anak yang rajin. Kita arahkan, oh ini anaknya rajin, terus juga akhlaknya baik, bertutup katanya juga yang sopan. Kita tuh, apa ya, mengajar itu kan dengan hati ya. Mengajar dengan hati, jadi perlu juga kesentuhan hati, sehingga ilmu yang kita berikan itu ikhlas berkah. Nah, dan di setiap akhir kita itu, ya Allah semoga pekan-rekan mahasiswa ini udah jadi mahasiswa yang sukses, yang membanggakan kedua orang tuanya. Bagi saya, akhlak itu yang utama, bersikap lah yang baik, karena itu cerminan dari teman-teman sendiri. Dan membawa nama baik, alma mater, Universitas Paman. Berarti yang pertama itulah memperbaiki akhlak dan juga karakter serta etitut. Benar sekali. Kalau dari Ibu, tips untuk, apa ya, supaya memiliki akhlak dan itu yang baik itu gimana, Bu? Akhlak dan... Akhlak yang baik, sekarang baik. Kita kan punya agama ya, ada norma, ada norma, ada aturan yang harus kita lakukan, harus kita taati. Dan itu kita sebagai manusia meniliki fitrah. Fitrah itu tidak bisa dihilangkan. Walaupun kita itu memburbur seperti apa, pasti dalam hati kita itu bilang, enggak, itu enggak boleh dilakukan. Kenapa? Karena kita punya batasan sendiri dalam hati kita. Ini mungkin enggak boleh loh. Tapi kadang-kadang karena, ah teman gue aja boleh nih. Berarti kita boleh dong, padahal hati kita ngelarang. Itu enggak seperti itu. Ikutilah hati nurani dan terus melakukan apa-apa yang menjadi kewajiban kita. Khususnya bagi yang muslim dan muslimah, lakukanlah apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Sebenarnya dosen juga tidak menuntut mahasiswa yang muluk-muluk ya, Ibu. Kayak yang penting dia itu bisa kayak betul-betul kata yang sopan. Itu juga sudah cukup misalkan kayak peratuhi peraturan-peraturan dari kuliah yang cukup kecil aja. Misalkan kayak berpakaian yang sopan, yang seronok atau gimana-gimanapun. Menggunakan bahasa-bahasa yang enggak harus baku tapi sopan ya, Ibu. Terus juga kalau misalkan dalam kelas juga, kalau bisa enggak usah berperilaku yang aneh-aneh dah. Seperti hal yang mahasiswa, biasa aja ya, Ibu. Kalau gitu aku mau nanya nih, Ibu. Terkait tentang cara mengajar seperti apa yang sekiranya bisa diterapkan ke semua tipikal mahasiswa? Cara yang bisa diterapkan ke seluruh tipikal mahasiswa itu adalah interaksi. Jadi kita, kalau saya ngajar, tidak hanya stay di depan, duduk, menjelaskan, tapi lebih berinteraksi ke teman-teman mahasiswa. Jadi mereka kita tarik dulu fokusnya nih. Ketika kita sudah bisa menarik fokusnya mahasiswa, kita akan lebih mudah menggelontorkan ilmu atau menjelaskan pembelajaran kepada mereka. Oh iya, menurut Ibu pendapat Ibu terkait tentang tutur sebaya itu gimana sih, Ibu? Jadi kayak misalkan aku nih sebagai mahasiswa, terus aku ngajarin, aku misalkan merasa mampu di pelajaran kewirausahaan, terus aku mengajarkan teman aku juga nih terkait tentang kewirausahaan. Terus misalkan teman aku nih jago di bagian akutansi, dia mengajarkan aku tentang akutansi. Jadi kita kayak apa ya, kayak tukeran ilmu gitu, Ibu. Jadi namanya tutur sebaya. Menurut Ibu, pendapat Ibu itu gimana, Ibu? Itu baik banget ya, karena tadi kita itu diciptakan Allah, tidak ada yang tidak sempurna. Kita itu ada kelebihan dan kekurangan. Contohnya Mbak Zahroni, paham nih di dunia kewirausahaan. Contohnya nih Mbak Bila, dia paham nih di bidang akutansi. Karena take and give, kita memberi dan kita menerima. Dan satu, ilmu yang kita berikan itu menjadi ilmu jariah. Jadi jangan menganggap ketika kita sudah men-share ilmu, terus kita jadi kurang bisa dong, enggak salah seperti itu. Ketika kita sudah men-share ilmu, itu akan banyak lagi ilmu yang akan kita keroleh. Jadi yakinlah ketika kita punya niat baik membantu teman, dalam tanda kutip bukan mencontek ya, dalam tanda kutip itu memberikan share ilmu pengetahuan, itu akan berdampak baik ke kita sendiri. Baik, kalau gitu menurut Ibu, kan kita tadi kadang suka males juga nih gitu ya, Bu. Kira-kira hal belajar apa aja sih yang bisa kita lakukan selain dengan belajar dengan cara membaca gitu. Membaca, itu tadi kita kan tipikal, masih soal beda ya. Ada yang dia sukanya audio visual, ada yang sukanya visual, ada yang suka audio saja. Salah satunya menyikapi pembelajaran yang tidak hanya membaca dengan berkomunikasi sama teman. Kita ngumpul bareng nih, habis ini kita ngopi bareng yuk, di rumah siapa atau di tempat mana, kita bareng. Mana nih kamu yang enggak paham? Aku ajarkan. Mana nih kamu yang paham nih? Share dong ke aku bagaimana caranya. Bisa, kok bisa ya? Ini seperti ini. Jadi dengan adanya tag and give ilmu tadi, kita memberi dan menerima, itu semakin banyak pengetahuan yang akan kita pelayan. Tapi Bu, kadang-kadang justru kalau kita belajar bersama itu ya, Bu, justru malah udah datang nih, niatnya mau belajar. Malah yang lain, Bu, malah jadi ngobrol, ngomongin, bahas yang lain, dan gitu. Nah itu biar cara, biar kita datang, mengkumpul nih tujuannya, mau belajar, terus benar-benar di sana belajar, kira-kira itu gimana, Bu? Kita kan punya target ya. Misalnya kita mau kumpul bareng ini karena mau ada tugas makalah yang harus dikumpulkan minggu depan. Kita, di situ harus ada teman yang mengingatkan. Jadi Zahra sama temannya ini ada lima orang. Tapi lima-limanya ngumpul buat cuma ngerumpi doang. Hello, gitu loh, ngapain, gitu loh. Karena kita minggu depan itu sudah harus mengumpulkan makalah. Kita harus mempresentasikan. Nah di sini carilah teman itu yang bisa membawa kita tuh kalau dibilang kejalanan lurus deh, gitu loh. Kenapa? Ketika teman kita itu suka ngajaknya itu nongkrong, bukannya belajar, itu akan berimplikasi kepada kita. Jadi ketika ada teman yang agak slow, kita kan mengumpulin tugasnya minggu depan. Kalau kita ngobrol-ngobrol, kapan jadinya? Aku kan nggak mau ya kalau nilai mata pelajar itu dapatnya E. Walaupun kita dibilang, ih sesuci banget sih, gitu. Tapi dalam satu kelompok, ada dalam satu komunitas, harus ada yang saling mengingatkan. Berarti memang tipikal mahasiswa yang sekiranya slow itu justru jangan kita jadi ikutan slow. Tapi mengajak yang slow itu jadi lebih apa ya, lebih semangat lagi ya, bu dalam belajar. Nah, oke, itu tadi yang udah kita bahas ya, gue mengenai tentang tipikal-tipikal mahasiswa. Untuk itu aku mau mengucapin banyak-banyak terima kasih nih kepada Ibu Afrida yang sekiranya sudah menempatkan waktunya untuk sekiranya bisa hadir Ibu di podcast Dimensi ini. Dan untuk teman-teman semua, kira-kira siapa aja nih yang kira-kira yang tadi penasaran mengenai tipikal-tipikal mahasiswa seperti apa sih yang disukai para dosen, kira-kira gimana jawabannya, sudah dapat atau belum, oke gitu. Dan buat teman-teman semua yang sekiranya punya pendapat dan juga saran dan mengenai kritik, boleh nilasah aja, tulis di kolom komentar. Dan mungkin teman-teman semua yang kiranya mau ada dapat informasi mengenai podcast-podcast berikutnya, bisa langsung saja hubungi di Instagram himasatuakutansi underscore umpam atau mungkin juga bisa subscribe YouTube Hima di Hima Aksi Umpam dan juga Spotify Hima Aksi Umpam. Akhir kata dari aku, orang lebihnya maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next podcast, Dimensi, diskusi, menggali informasi bersama Hima Aksi. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax